Halo pemirsa, dimanapun anda berada bertemu lagi bersama incis lalu unyu yang tidak terlalu manis namun eksotis dan tidak terlalu cantik namun ini limited edition oke, today incis lagi di perjalanan otw on the way busway menuju lokasi yang nanti incis mau ngevlog vlog incis kali ini itu akan kemana ya kemana ya, kemana ya kemana, kemana nah, hari ini incis mau ke lokasi syuting fatih di kampung jawara incis mau bercicet manja, sedikit mewawancarai pemain-pemain pemeran-pemeran fatih di kampung jawara kemana nanti disana ya yang pastinya mungkin yang kalian pengen tau lebih dekat atau ya bebas hal-hal yang lebih layak dan patut perinjakan setajam golong ya sudah ya, ikutin terus perjalanan incis hari ini oke, para pemirsa nah, aku sekarang udah ada di lokasi dan, sekarang aku lagi sama si cantik kebaruan aku ay, enjoy aduh lagi ngapain? lagi nungguteng boleh dong, aku tanya-tanya sedikit ya hmm, by the way anyway bahasa nanti ya, tenang aja nanti incis kasih sesuatu seperti itu nah, aku mau nanya nih ya by the way anyway bahasa sekarang Angel punya pacar gak sih? eh, lagi jomblo wow masih si cantik ini jomblo percaya gak sih para pemirsa gak kan? percaya oh, jadi sekarang jomblo ya lagi fokus karir gitu ya dan di sinetro 40 ini jadi apa sih by the way? jadi fanya jadi fanya karakternya tomboy jago silat terus jadi anak murudnya babe adi lalu lalu manja manja dan musuhnya bang ucok ya kan? musuhnya bang rojak oke, nah sekarang kembali lagi ke topik yang tadi ya soal cowok tipikal cowok Angel gimana sih? yang penting apa ya? seagama seagama terus setiawan 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 lalu lalu pokoknya cowok gitu ya cowok ya? iyalah mas Banci iya terus terus apalagi? pokoknya yang masih baik ya? yang masih baik yang masih baik nah yang mau daftar silahkan ya dibawah ini nomornya nomor gue nanti hahaha iya terus terus nah disini kan Angel usianya muda tapi alhamdulillah Angel udah beberapa membintangi sinetron ya pemirsa nah nah kunci sukses menurut Angel apa aja nih? tolong kasih tips buat temen-temen disana biar makin semangat apa sih tips sukses ala Angel cus hmm kalo aku sih ya jangan pernah menyerah sih walaupun misalnya ya step hidup kan pasti ada rintangan yang penting kita tuh gak boleh berpikir negatif pokoknya positif aja ntar hasilnya positif amin terus apalagi? terus ya terus you can do it wey you can do it nyawa mana temboga duit sih kan duit nyawa mana temboga duit sih aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa api iya ya hahaha ya pokoknya itu ya it's ari angel oke pemirsa aduh pemirsa ini yang dicari-cari ternyata sekarang baru ketemu udah ditanya aduh iya bingung aduh siapa coba heee ya Allah Ganteng banget ya cuma tanya, coklat-coklatan, idaman semua wanita ya Jadi sekarang aku sama Fatih yang jadi Fatih-nya ya Nah, boleh tanya-tanya sedikit? Jadi sosok Fatih ini menurut kamu sekarang ini gimana nih? Soalnya Fatih itu, kamu mau dipegangin? Oh ya boleh deh, soalnya tangan saya tidak terlalu besar ya Nah gitu, agak romantis kita ala-ala disaung ya kan berdua-dua Gak ada yang cemburu bubis, ha 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 Kirak banget gue ya, ha 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 Lanjut, lanjut, lanjut Lanjut, eh gue jadi Fatih disini juga menggantikan karakter yang sebelumnya udah dibikin Sebenernya gue pertama kali dapet peran karakter ini juga kaget Karena gue harus menggantikan peran yang udah terbentuk di benak masyarakat penonton Fatih di Kampung Jaworan Itu baki sebuah tantangan banget ya, betul Tapi tantangan itu kan, balik lagi ke gue, gue mau nganggepnya itu sebagai beban atau di bawah seru-seruan Tapi untungnya semua orang yang berada di produksi ini bener-bener ngerangkul gue banget Supaya gue bisa bermain di karakter Fatih ini dengan baik Sebenernya gue juga diberi keleluasan sih untuk ngebangun karakter Fatih yang baru Maksudnya basicnya tetap sebagai Fatih tapi tetap ada gaya-gaya dikit yang baru Karena kan ini sesion kedua ya, tetap ya lelaki yang soleh itu nomor 1 pasti kan Tapi emang kamu kelihatan juga soleh kuliah Ya kan, karena yang bisa pilih juga soleha Si soleh sama koleha Em, yaudah tadi kan udah tuh nanyain tentang apa namanya tentang si Netran Fatih Sekarang boleh ke pribadi sedikit ya Oh iya By the way ini incis masuk pasti gak kriteria wanita penampi hidup Nani? Nano? Nani? 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 Omae wa mou shindeiru Ya jangan dijawab pasti enggak Maksudnya deh Nah, ee... Jujurkan gue memang gue bagit orangnya Eee, apa namanya Sekarang lagi dikit sama siapa sih by the way Sekarang bukan lagi deket udah punya pacar Oh udah punya pacar ya Penonton kecewa ya Iya, iya, iya Ya Oh udah punya pacar Iya Pacarnya siapa sih pada tau? Pacarnya ada Anak-anak Cuman kampus Tapi beda-beda kampus tapi teman Awal teman Bukan di entertainment? Bukan Oh iya Cantiknya 11-12 gak sih emang? 11-12 manisnya su... Manisnya Manisnya Peres banget Matanya kelilipan nih kayaknya di Fatih Oh gitu udah punya cewe Udah punya cewe Jangan diganggu Ternyata satu kampus ya Enggak sih Dia UI Gua di London School Oh... Tapi satu jurusan? Enggak Dia psikologi Gua komunikasi Dan gua jurusan Blokson Haa... Gari Haa... 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 Ya... Aduh... Seru banget nih kayaknya Oh tanya-tanya kita sekarang ini saat ini ya Hmm... Apalagi nih yang udah tanya ini Apalagi ya Mumpung lagi sama cowok Nanti gua tuh deg-degan Plus nyaman Oh nyaman Sehatin tuh bahaya Iya Sehatin ya Ya pokoknya terus Hanya apalagi ya Hmm... Kamu mau kasih... Apa sih namanya Supaya muka kita tuh selalu tampan dan enak dilihat Waduh... Soalnya kamu tuh enak dilihat Aduh... Tidak sama gue enak dilihat Mesti tau apa ya Supaya kelihatan tuh kan Tuh matanya coklat Bron Ada jerawan Haa... Ada bang Hahaha Cari ini Bape di Ketanggu aja Cari Ya kan Dibilang Sudah enak juga enggak nih Banyak jerawan Kenapa itu jerawan Banyak pikiran Gara-gara di make up mulu Oh make up mulu ya Sampai rumah gak ngecuci muka Langsung tidur Sampai ya penaspanasan Gitu sih baling Apalagi gak tau Supaya badan kamu bagus kan Badannya aku liat tuh Kamu bener-bener ya Enggak juga Buncit kan Enggak mana tuh Enggak buncit tuh Enggak Kotak-kotak segi 4 Ini segi 4 apa? Apa tips menjaga ketampanan, kesehatan, kebugaran tubuh, olahraga Oh gue tau Apa? Hmm... Kena air wudhu Oh Masya Allah Kan? Gue pinggang apa Kalau orang soleh tuh Keliatan dari auranya tuh terpancar Bencitrannya dulu Iya bener-bener Enggak itu bener-bener Tapi kan ini bener Gak bukan pecitraan Ya kan? Tuh air wudhu nih Buat cowok-cowok ya kan Jangan cuman modal Apa namanya Ganteng Tapi juga emang harus Berwudhu Maksudnya sholat Tiba ada nomor 1 Tuh Orang ganteng aja gitu Ya udah Ya udah Thank you ya